Hai kofrens, disini kita ada soal tentang bangun data nih. Yuk kita kerjain bareng-bareng, pasti mudah. Untuk menyelesaikan soal ini kita perlu ingat kembali, rumus dari luas trapezium ya kofrens. Luas trapezium adalah jumlah sisi sejajau kali tinggi dibagi 2. Untuk jumlah sisi sejajau disini dipoleh dari sisi atas tambah sisi bawah. Sisi atas kita nyatakan dengan SA, dan sisi bawah kita nyatakan dengan SB. Disini yang menjadi sisi atas atau SA adalah sisi EF, dengan ukuran 16 cm ya kofrens. Dan yang menjadi sisi bawah atau SB adalah sisi HG, dengan ukuran 34 cm ya kofrens. Sehingga jika yang akan kita cari adalah jumlah sisi sejajau, atau nilai dari SA tambah SB, dipoleh dari SA-nya 16 tambah SB-nya, yaitu 34. Untuk 16 tambah 34, ya betul, hasilnya adalah 50, dengan satuannya adalah cm. Sehingga dapat kita katakan, untuk jumlah sisi sejajau atau nilai dari SA tambah SB-nya adalah 50 cm. Kita akan menghitung tinggi trapezium tersebut, di mana yang menjadi tinggi dari trapezium adalah EH. Sehingga kita akan menentukan panjang EH, atau tinggi trapezium. Untuk menentukan tinggi trapeziumnya, kita akan menggunakan apa yang diketahui dari soal, yaitu luas trapezium, dengan ukuran 500 cm persegi. Wah, kita sudah setengah jalan di kofrens, tetap fokus ya. Untuk luas trapezium sendiri, dirumuskan dengan jumlah sisi sejajau, kali tinggi dibagi 2. Sehingga di sini kita sama dengankan 500 cm persegi. Untuk jumlah sisi sejajau, atau SA tambah SB, kita ganti dengan 50. Kita kalikan dengan tingginya, yaitu yang akan kita cari, lalu kita bagi dengan 2. Selanjutnya, kita sama dengankan 500. Untuk 50 dibagi dengan 2, diperoleh hasilnya adalah 25. Sehingga kita dapatkan 25. Kali tinggi sama dengan 500. Yang akan kita cari adalah tingginya. Sehingga untuk luas kiri, akan kita kalikan dengan 1 per 25. Kenapa? Karena kita melakukan konsep penyetaraan luas. Dimana untuk 1 per 25, dikali 25, dikali tinggi, diperoleh hasilnya adalah tinggi. Sehingga untuk kuas kanan, juga akan kita kalikan dengan 1 per 25. Untuk kuas kiri, hasil dari 1 per 25 kali 25 kali tinggi, diperoleh nilainya adalah tinggi. Atau T, lalu 500 kita kalikan dengan 1 per 25. Diperoleh hasilnya adalah 20, dengan satuannya cm. Sehingga dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk tinggi dari trapezium tersebut adalah 20 cm. Wah, kita sudah mendapatkan jawabannya nih, ko friends. Bagaimana? Mudah kan? Tetap semangat belajar ya, ko friends. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.